Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan berbagi tutorial 7 cara mengatasi permasalahan bluetooth yang hilang dari laptop di windows 10 atau windows 11 dalam kasus laptop ini untuk tombol bluetooth disini untuk tombol yang digunakan untuk menyalakan bluetooth disini tidak tersedia disini tombolnya hilang yang tentunya kita tidak bisa menyalakan bluetooth tersebut bagaimana cara mengatasinya mari simak tutorialnya setelah intro dari channel ini icon bluetooth pada umumnya terdapat pada hidden menu biasanya jika kita membuka hidden menu biasanya disini ada icon bluetooth yang bisa kita gunakan untuk menyalakan bluetooth ada juga yang icon menu bluetoothnya berada di bagian notification panel biasanya disini ada menu icon bluetooth yang bisa kita gunakan untuk menyalakan bluetooth namun ternyata untuk laptop saya ini untuk menu bluetoothnya hilang disini ketika saya cek melalui hidden menu juga tidak ada demikian juga ketika saya cek melalui panel notification juga tidak tersedia bahkan setelah saya cek melalui kontrol panel setelah saya memilih bluetooth and on the device disini ternyata tombol yang digunakan untuk menyalakan bluetooth hilang jika kalian sedang mengalami permasalahan tersebut ada dua kemungkinan untuk kemungkinan yang pertama adalah terjadi error untuk kemungkinan yang kedua adalah untuk driver bluetooth tersebut memang tidak ada atau hilang untuk mengatasi permasalahan tersebut disini kita harus melakukan step by stepnya disini kita harus mulai dengan cara yang termudah terlebih dahulu untuk cara yang pertama kita buka windows run disini kita bisa tekan tombol windows plus R kemudian setelah kita membuka windows run disini kita tuliskan services.msc kalian perhatikan disini tulisannya services.msc jika sudah kita bisa tekan tombol enter atau kita klik tombol ok maka yang berikutnya kita akan diarahkan ke bagian service lokal disini kita cari saja service lokal yang bernama bluetooth support service kita cari jika sudah ketemu disini kita tinggal klik kanan kemudian setelah muncul jendela menu baru disini kita pilih restart dan kita tunggu untuk proses restartnya setelah proses restart selesai untuk langkah berikutnya kita juga harus merestart untuk laptop kita atau komputer kita baru kemudian setelah kita merestart untuk komputer atau laptop kita kita cek kembali untuk menu bluetoothnya jika ternyata setelah kita melakukan restart namun untuk menu bluetoothnya masih hilang disini kita lakukan langkah berikutnya untuk langkah berikutnya kita buka kembali windows run kita tekan tombol windows plus R kemudian kita tuliskan kembali tulisan services.msc kemudian kita klik enter atau klik tombol ok kemudian seperti tadi disini kita cari bluetooth support service kemudian disini kita klik kanan dan yang berikutnya untuk kali ini disini kita pilih menu properties dan setelah kita memilih menu properties disini bagian startup disini kita pindah menjadi otomatis disini yang pertama manual disini kita ganti menjadi otomatis setelah kita mengganti menjadi otomatis disini kita apply kemudian kita tinggal klik tombol ok kemudian untuk yang berikutnya jika laptop kita sering digunakan untuk menyambungkan ke bluetooth audio disini kita pilih bagian tulisan bluetooth audio gateway service kemudian kita lakukan hal yang sama disini kita klik kanan pilih properties dan kita ubah untuk setelahnya manual menjadi otomatis kita apply dan kita tinggal klik tombol ok namun jika ternyata lagi-lagi disini untuk bluetoothnya belum bisa muncul kita lakukan langkah-langkah berikutnya untuk langkah yang berikutnya kita kembali buka control panel kemudian kita pilih menu update and security pada menu update and security disini kita pilih menu troubleshoot kemudian setelah kita memilih troubleshoot disini kita pilih additional troubleshoot maka yang berikutnya disini kita bisa melihat permasalahan trouble pada laptop kita untuk laptop saya disini ada trouble bagian bluetooth ada juga pada bagian connection juga terdapat masalah namun disini karena judulnya permasalahannya bluetooth disini saya akan jalankan untuk troubleshoot bluetoothnya untuk menjalankan troubleshootnya disini kita klik saja bagian bluetooth kemudian kita tinggal klik tombol run the troubleshooter dan kita tinggal tunggu proses troubleshootnya proses troubleshoot sudah selesai dan ternyata disini terdapat keterangan device does not have bluetooth yang kurang lebihnya artinya untuk laptop saya ini tidak memiliki bluetooth untuk lebih meyakinkan disini saya akan coba untuk mengulang disini saya akan jalan kembali untuk troubleshoot pada bagian bluetoothnya dan ternyata disini keterangannya juga masih sama disini ada keterangan bahwa untuk device ini tidak memiliki bluetooth untuk lebih yakin lagi disini kita bisa cek bagian device manager kita klik pencarian kemudian kita ketikkan device manager setelah ketemu disini kita tinggal pilih bagian device manager control panel dan ternyata disini untuk bluetoothnya memang tidak tersedia disini tidak ada driver untuk bluetoothnya jika demikian ternyata di bagian device manager tidak ada driver untuk bluetoothnya kita bisa install untuk driver bluetoothnya untuk menginstall driver bluetooth disini kita harus download atau unduh terlebih dahulu untuk drivernya untuk bisa mengunduh driver bluetoothnya kita cari terlebih dahulu dari situs resmi untuk merek laptop kita jika laptop kita Acer kita kunjungi terlebih dahulu untuk situs resminya namun jika ternyata laptop kalian bukan bermerek Acer kalian simak saja tutorialnya nanti saya akan bahas juga karena untuk tutorial ini bisa digunakan atau dijalankan pada semua laptop atau komputer oke disini saya sudah mengunjungi halaman situs Acer pada halaman situs Acer disini kita cari menu driver and manual disini sudah ketemu driver dan manual kemudian pada bagian kotak ini disini kita isikan saja untuk nomor model laptop kita oke sebagai contoh disini saya sudah menemukan jenis atau model laptop saya disini kita tinggal klik saja atau kita pilih saja untuk tipenya dan yang berikutnya disini kita tinggal sesuaikan untuk sistem operasinya disini jika kita menggunakan Windows 11 kita pilih Windows 11 demikian juga jika kita menggunakan Windows 10 disini kita sesuaikan ke Windows 10 dan yang berikutnya disini kita tinggal cari drivernya driver bluetooth yang kita akan unduh dan kita install jika sudah ketemu untuk drivernya disini kita tinggal klik tombol unduh maka yang berikutnya proses unduh akan segera dimulai dan kita tinggal menunggu proses unduhnya setelah unduh akan berhasil disini kita tinggal klik ekstrak dan kita lakukan instalasi untuk drivernya untuk proses instalasi nanti saya akan praktekan kemudian untuk yang berikutnya jika ternyata untuk laptop kita tidak tersedia disini atau tidak ada untuk mereknya atau tipenya kalian bisa gunakan situs alternatif sebagai contoh disini saya akan tuliskan model untuk laptop saya disini saya tuliskan kemudian klik cari ternyata disini tidak tersedia untuk drivernya maka yang berikutnya disini kita salin terlebih dahulu untuk tipe atau model laptop kita kemudian setelah kita menyalin untuk model atau tipe laptop kita disini kita klik saja atau kita paste saja bagian pencarian google kita paste saja atau tempelkan pada bagian kotak pencarian google dan kita tinggal klik enter pada hasil pencarian kita cari saja situs yang bernama drivercap.com tulisannya driverskp.com disini ternyata untuk model laptop saya disini sudah tersedia disini kita tinggal klik saja kita buka saja untuk situs tersebut mohon perhatian disini untuk tahap ini kalian sesuaikan dengan merek dan tipe untuk laptop kalian oke untuk halamannya sudah terbuka disini kita tinggal sesuaikan dengan operating system kita disini karena saya menggunakan windows 10 saya pilih windows 10 64 bit dan yang berikutnya kita tinggal cari drivernya kita scroll ke bawah kita cari driver untuk bluetooth disini biasanya untuk driver bluetooth bukan hanya satu jadi disini kita bebas memilih driver bluetooth apa saja namun disini biasanya untuk vendornya akan berbeda-beda kita tinggal pilih mana saja oke saya akan pilih saja untuk driver bluetooth vendor dari intel disini kita tinggal klik tombol download kemudian yang berikutnya disini kita disuruh untuk memverifikasi disini kita tinggal masukkan angka yang sama di sebelahnya disini angka 6469 saya masukkan saja 6469 pokoknya kalian sesuaikan dengan angka yang terdapat disitu jika sudah tinggal klik download kembali maka proses download akan berjalan disini kita tinggal tunggu proses downloadnya dan setelah proses download selesai disini kita tinggal buka untuk file unduhan tersebut jika proses unduh selesai kita tinggal melakukan proses instalasi kita buka untuk file unduhannya kemudian setelah muncul jendela instalasi disini kita tinggal klik tombol next jika terjadi seperti ini disini kita klik lagi untuk tombol next dan yang berikutnya disini kita tinggal checklist bagian accept kemudian kita tinggal klik tombol next jika terjadi seperti ini disini kita klik saja tombol ignore maka proses instalasi akan berjalan kembali disini kita tinggal tunggu saja prosesnya proses instalasi sudah selesai disini kita tinggal klik saja tombol finish setelah proses instalasi selesai kita bisa restart untuk laptop kita kita jangan buka terlebih dahulu untuk menu bluetoothnya namun kita restart terlebih dahulu untuk laptop kita setelah kita restart untuk laptop kita untuk langkah berikutnya kita buka device manager kemudian kita cek apakah driver bluetoothnya sudah terinstall atau belum dan ternyata disini untuk driver bluetoothnya sudah terinstall dan jika kita cek bagian control panel bluetooth and on the device disini ternyata untuk tombol bluetoothnya sudah tersedia disini kita sudah bisa menyalakan atau memadamkan untuk bluetooth kita demikianlah cara mengatasi permasalahan bluetooth yang hilang pada laptop kita baik windows 10 atau windows 11 mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh